Hai, izinkan saya untuk menceritakan kisah inspiratif mengenai tiga buah kaleng minuman yang dimana kisah ini menceritakan mengenai karakteristik serta lingkungan dari seseorang. Namun, sebelum saya menceritakan kisah ini, diharapkan untuk rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan dengan ceksama. Terima kasih. Ada tiga minuman berkemasan kaleng. Tiga minuman berkemasan kaleng ini diproduksi di tempat yang sama, dengan tinggi yang sama, besar yang sama, memiliki isi yang sama, serta rasa yang sama. Kemudian, ketika tiba saatnya, sebuah truk datang dan mengangkut, kemudian membawa kaleng-kaleng minuman tersebut untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama, yaitu di warung lokal. Kaleng minuman itu diturunkan, kemudian dipajang di atas beja bersama kaleng dan botol minuman yang lainnya. Kemudian, kaleng minuman ini dipikirkan harga Rp 5.000. Lalu, tempat yang kedua, yaitu di sebuah restoran. Kaleng minuman ini diturunkan, kemudian dipajang di dalam kulkas berpintu kaca bersama botol dan kaleng minuman yang lainnya, dan diberikan harga senilai Rp 7.000. Lalu, tempat yang ketiga, yaitu di sebuah kafe. Kaleng minuman yang ketiga diturunkan, kemudian kaleng ini tidak dipajang atau diperjualkan langsung, melainkan dijadikan minuman hidangan dalam gelas apabila ada yang mempesan. Kaleng minuman ini diberikan harga senilai Rp 10.000. Pertanyaannya, mengapa kaleng-kaleng itu harganya berbeda, padahal didistribusikan di tempat yang sama, dengan tinggi dan besar yang sama, serta isi yang sama? Jawabannya hanya satu, yaitu lingkungan. Lingkungan lah yang membuat ketiga kali minuman tersebut berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan juga berbicara tentang relationship, serta lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti memiliki potensinya masing-masing. Semua orang juga pasti memiliki bakatnya masing-masing. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat, dengan semua daya dukung yang ada, maka kita akan dapat mengeluarkan semua potensi terbaik yang kita punya. Kita akan menjadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat menjadi orang yang sangat cemerlang, dengan semua potensi yang kita punya. Namun, sebaliknya, apabila kita berada di lingkungan yang tidak tepat, atau lingkungan yang salah, atau lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal. Potensi kita akan terhenti, dan kita akan kehilangan arah. Ibaratkan seperti pohon yang dibonsai. Seharusnya, pohon itu bisa menjadi pohon yang sangat besar. Seharusnya, pohon itu bisa menjadi pohon yang berdaun lebat, namun karena dikekang atau tidak didukung, maka ia menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan jauh berbeda apabila berada di lingkungan yang berbeda. Apabila sebelum kita ingin memilih lingkungan, kenali dulu potensi kita, bakat kita, serta nilai dari diri kita sendiri, yang kiranya bisa menjadi identitas dari diri kita sendiri. Kita pasti punya bakat, entah itu memasak, bidang ilmu komputer, atau yang lain sebagainya. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jualan kuliah, jualan kerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan di sekitar kita. Di sekitar kita, ada banyak sekali orang yang berbakat, padahal yang tertentu. Misalnya, bakat menggambar, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi, mereka belum mendapatkan tempat yang mendukung. Pada akhirnya, mereka terpaksa bekerja di bidang yang bukan jiwa mereka. Hasilnya, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sekarang, atau yang mereka sukai dari diri mereka sendiri. Memang itu adalah pilihan masing-masing. Memang kadang, karena terdesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan bakat atau potensi yang kita punya. Namun, setidaknya kita sadar. Jadikan itu hanya sebagai batu loncatan saja. Tetap lebih baik untuk bekerja di bidang yang kita sukai. Baiklah, izinkan saya untuk menyimpulkan cerita dari kisah inspiratif ini, yang dimana lingkungan dapat membangun sebuah karakteristik dari seseorang. Apabila lingkungan tersebut baik, maka potensi yang dikeluarkan juga akan baik. Namun, sebaliknya, jika lingkungan itu buruk, maka potensi serta karakteristik tersebut juga buruk. Sekian, terima kasih.